Renungan Harian Suara Alpha Omega, hari Sabtu 26 Agustus 2023, Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Sangat penting untuk kita dapat menjaga atau mengendalikan perkataan kita. Karena apa yang kita perkatakan sekarang ini memiliki dampak pada kehidupan kita di masa depan dan di kekekalan. Akan sangat merugikan diri sendiri jika kita sampai salah dalam menggunakan perkataan kita. Sehingga ada istilah yang mengatakan bahwa mulutmu adalah hari maumu. Tuhan mau kita memelihara mulut dengan menjaga dan memperhatikannya baik-baik. Agar jangan sampai mengucapkan perkataan yang mengakibatkan kita berbuat dosa dan berujung pada kebinasaan. Marilah kita mau terus meminta kekuatan roh kudus agar kita dapat menjaga dan mengawasi perkataan kita. Karena perkataan kita dapat mengantarkan pada kehidupan yang kekal atau malah sebaliknya. Yaitu membuat jiwa binasa karena masuk ke dalam siksaan kekal. Mari kita berdoa. Ala roh kudus berilah kami kekuatan untuk dapat menjaga dan mengawasi perkataan kami. Sehingga perkataan kami tidak membuat diri kami berdosa kepadamu. Mampukan kami ya roh kudus sehingga jiwa kami tidak sampai binasa oleh karena gagal menjaga perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.